Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa nyalakan loncengnya Subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe Ingat, subscribe itu gratis bosku Selamat menonton, enjoy Oke baiklah teman-teman, kembali bersama saya di channel petanakan Disini waktunya saya mau potong ayam pejantan saya 2 ekor Dan 1 ekornya si ayam kampung super saya Ini biar teman-teman lihat semua ya Bentuk ayam pejantan saya ini usianya 2 bulan setengah 2 bulan setengah ya teman-teman Menggunakan pakan tepung jagung BS Kasih konsentrat dan juga sisa nasi Bandingannya 1 kg konsentrat pedaging Dan juga 4 kg tepung jagungnya teman-teman Jadi 1 banding 4 kemudian tambah sisa nasi Nah ini kita langsung saja sebelum potong Kita lihat ya perbedaannya Ayam pejantan dan juga ayam kampung super Kemudian nanti ada tekstur dagingnya juga Kalau sudah gede gini Dan sebelum itu kita juga timbang ayamnya ya Sebesar apa dan seberat apa ayamnya Di usia kurang lebih 2 bulan setengah teman-teman Jadi gak usah nunggu lama lagi kita coba timbang satu persatu Dan juga kemudian kita lepaskan dan langsung kita sembeli Tapi gak saya perlihatkan waktu penyembelihannya Karena takut banyak yang ini ya Yang protes dan juga yang klaim nantinya kan Ini ya sehat semua ayam pejantannya lihat jenggelnya merah semua ya Ini pun juga sama teman-teman Ini menandakan ayam benar-benar sehat Nih ya langsung saja kita coba timbang Ini saya ikat teman-teman Kakinya mau saya coba contohkan dulu Ini sudah saya potongin talinya satu Kita coba tes timbang dulu ayamnya ya Ini timbangannya masih nol ya teman-teman Jadi langsung saja kita timbang ayamnya Ini dia Ayam pejantannya di bobot 1,450 Sekilo 4,5 ya 1,45 setengah Seperti itu ya 1,4 on 50 Oke Jadi kurang lebih udah 1,4 kilo yang ini teman-teman Udah lebih ya Udah lebih kurang 50 gram Udah ke 1,5 kilo teman-teman Ini ya Kemudian kita coba lagi si ayam pejantan ini Umurnya sama ya Jopper dan pejantan Nah perbedaannya nanti kita lihat ini Si joppernya saya yang betina teman-teman Kalau jantan ini kan jantan semua ya Jadi kita coba lihat perbandingannya Kalau jopper yang betinanya di umur yang sama Ketemu di bobot berapa oke Ini sudah 1,450 ya Nih Jelas kan Wah 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 Ayamnya Melawan Nih ya Kita lepasin dulu saja ikatannya teman-teman Kasian Kemudian ini ayam pejantan yang kedua Ini yang satu tadi ya udah kita lepasin Nih biar dia Bebas dulu sebelum dipotong untuk Lebaran kita teman-teman Di belakang masih ada sekitar 7 ekor lagi ya Tapi mau saya kasih ke Orang juga bagikan 1 ekor Nanti ke tetangga akhir kanan Nih ya kita coba Timbang juga yang satu ini Ini teman-teman Oh jangan belakang nih dong Hadap depan Ini dia pejantannya Yang ini di angka 1,4 kilo ya teman-teman Nah jadi ini dia ya teman-teman Ayam pejantannya Yang satu ekor ini 1,4 kilogram Kurang besar dari yang ini 50 gram ya teman-teman Yang ini udah 1,4 Sedangkan ini 1,450 Jadi kita coba Lepaskan juga yang satu ekor ini Kemudian Kita tes timbang yang si Kampung supernya oke Berapa bobotnya Biar kita lihat sama-sama Nah ini yang terakhir teman-teman Si ayam jopernya Betina Di bobot berapa Dengan Umur ayam yang sama ya Kalau ini 2 ekor ini 1,4 kilo Dan 1,450 ya Lebih Lebih Beda-beda 50 gram ya Di umur yang sama Ini saya buat Di kandang baterai Box ya teman-teman Jadi tidak bergerak Kemana-mana Tidak keluar Jadi pertumbuhannya Lumayan cepat juga Jadi ini langsung Kita timbang Ayam jopernya Yang betina ini Teman-teman Ini ya Nah ini Jopernya ini Di angka 1,2 kilo Pas Betina teman-teman Nah jadi Ini di umur yang sama Perbedaannya Kalau Jopernya kita Beribitkan Itu campur Betina dan Dan jantannya Jadi Pasti Dominant banyak juga Kebetinanya Dan juga jantannya Jadi Kekurangannya Disitu ya Kalau pejantan Full Jantan semua Mungkin ada Betinanya Masuk sedikit-sedikit Satu atau berapa ekor Ya teman-teman Nah jadi Tidak masalah Teman-teman Yang penting Harga bibitnya Jopernya itu Udah di 750-an Kalau Sedangkan pejantan itu Masih di 170-200 ribu Nah jadi Ini dia teman-teman Si Jopern yang Betina Umur sama Di 2,5 bulan Bobot Bedanya 2 oz Kurang lebih Teman-teman Jadi ini Di 1,2 Sedangkan si pejantan Tadi Mana pejantannya Ini Dua ekor ini Sudah di 1,4 Dan 1,450 Teman-teman Jadi langsung saja Ini kita eksekusi Dan kita lihat Perbandingannya Yang bobot 1,4 Ini sama yang Si Jopern 1,2 Jadi Lebih berdaging Yang mana Jadi kita lihat Sama-sama Kalau rasa Keduanya sama Teman-teman Udah saya uji coba Ke tetangga juga Semuanya bilang Ayam kampung Rasa ini ya Oke jadi langsung Kita ke proses Pemotongannya Gak usah nunggu Lama lagi Oke Dia senang Keluar bebas Nah ini dia ya Teman-teman Ayamnya yang Sudah di Saya sembeli tadi Yang ayam pejantan 2 Si Jopernya 1 Nah nanti Langsung saja Kita lihat ke postur Dagingnya ya Di videonya Nanti ya Karena ini Mau bersihkan dulu Teman-teman Nah ini Si Kampung supernya Tadi ya Nah ini teman-teman Kakinya mudah Dibesihkan Ini bulunya Bedanya ini ya Ini padat Dagingnya Ini juga Lumayan Tapi gak terlalu padat Seperti si Jopernya Ini pejantan Satunya lagi Tadi ya Nih ya Udah mudah Siap Kita Besihkan dulu Nanti langsung Lihat Di video Selanjutnya Proses Apa tuh Dagingnya yang Sudah jadi Seperti apa Nanti Pokoknya bedanya Lihat aja Kakinya ini ya Ini putih kuning Versi jopper Hitam Oke Nampak jelas Oke Jadi saya Besihkan dulu Ayamnya teman-teman Jangan lupa Di like Subscribe Channelnya Dan juga Di share Oke Oke Baiklah teman-teman Ini dia Bentuk ayam pejantan Dua ekor Dan jopper Satu ekor Ini sudah Besih mulus Semua Dibesihkan ya Ini yang jopper Teman-teman Lihat Ini yang jopper ya Ini jopper Dan sedangkan ini Si pejantannya Teman-teman Nah ini Ini ya Ini jopper Ini pejantan Nah lihat ya Pejantannya itu 1,4 kg Teman-teman Kurang lebih tadi kan Cuma ini kan Ininya Enggak Padat Seperti jopper Ini lihat nih Nah ini Masih Ngecil Kurus Gini kan Keliatannya Tapi yang lainnya Ya gemuk semua ya Karena dia Si pejantan ini Dominan Tebal ke bulu Teman-teman Nah kalau si jopper Lihat nih Padat Dagingnya ini Dadanya padat Kalau ini Enggak ada nih Disini juga Nah jadi bedanya itu Teman-teman Kalau rasa Ini sama Keduanya Jopper dan pejantan Warna teksturnya Ini lebih Kekuningan Warnanya ya Walaupun mendekat Yang bersama Tapi Lebih Teksturnya Lebih sedikit Berbeda Coba teman-teman Perhatikan ya Ini Nah jadi Itu bedanya ya Teman-teman Si jopper Dan pejantan Kalau sudah Besi Nah jadi Kalau rasa Semuanya Sama Tidak ada Bedanya Nah yang Membedakannya Cuma warna Tampilan fisik Depannya Saja Teman-teman Kalau si Jopper Fisiknya itu Warna fisiknya Macam-macam Bulunya itu Ada yang putih Hitam Coklat Abu-abu Dan lain-lain Nah Sedangkan Dan juga Warna kakinya juga Beda-beda Macam-macam Kuning Hitam Hijau Putih ya Nah ini Jopper Ini ya Nah Sedangkan Kalau pejantan Itu warnanya Putih Warna Bulunya itu ya Fisiknya itu Putih ke Coklatan Ada yang coklatnya Kalau betinanya Kan emang Si ayam layer Petelur itu Putih ya Eh kuning ya Eh coklat Salah saya Berlepotan Puasa teman-teman Nah coklat kan Sedangkan yang Pejantannya itu Putih Nah ini Kita yang Pejantannya Kemudian dari Kakinya ini Kalau si Pejantan itu Dominannya ke Kuning ya Warna sisi awalnya Kuning Ada juga Yang warna sisi awalnya Putih Teman-teman Jadi kalau pun dibuka Kulit Kulit kakinya tadi Sisi kakinya itu Tetap saja Warna putih Jadinya teman-teman Nih Nah jadi Inilah Perbedaannya Ayam Jopo Dan Pejantan Teman-teman Jadi Sekian dulu Video dari saya Jika teman-teman Suka dengan video saya Jangan lupa di like Comment Dan di share Dan juga Salam petanak Indonesia Dan sekian terima kasih Dadah Jangan lupa